Hai welcome to channel dunia masjid Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat dunia masjid Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat Amin Kali ini kita akan mengulas profil masjid nasional Al-Akbar Surabaya Sebelum lanjut mari bantu channel ini untuk berkembang Dengan cara menekan tombol subscribe Aktifkan loncengnya Bantu like, komen dan share Mudah-mudahan jadi amal jariyah Amin Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya Masjid ini dibangun sejak tanggal 4 Agustus tahun 1995 Atas gagasan wali kota Surabaya saat itu Bapak Haji Sunarto Sumo Prawiro Pembangunan masjid ini ditandai dengan peletakan batu pertama Oleh wakil presiden Republik Indonesia saat itu Bapak Tri Sutrisno Namun karena krisis moneter Pembangunannya dihentikan sementara waktu Pada tahun 1999 Masjid ini dibangun lagi Dan selesai tahun 2001 Pada tanggal 10 November tahun 2000 Masjid ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Abdurrahman Wahid Tanah untuk membangun Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya Disediakan oleh Pemda Surabaya Pemkot Surabaya Dari tanah peruntukan fasilitas umum Ditambah lahan sawah penduduk yang telah dibebaskan Hingga luasnya mencapai kurang lebih 11,2 hektare Yang lokasinya terletak di kawasan Pagesangan Surabaya Selatan Di tepi jalan tol Surabaya, Malang Keberadaan masjid ini juga sangat khas Sebagai gerbang kota Surabaya Dari arah Bandara Internasional Juanda Secara fisik Luas bangunan dan fasilitas penunjang masjid ini adalah 22.300 meter persegi Dengan rincian panjang 147 meter dan lebar 128 meter Bentuk atap masjid ini terdiri dari satu kubah besar Yang didukung empat kubah kecil berbentuk linmas serta satu menara Keunikan bentuk kubah masjid ini Terletak pada bentuk kubah yang hampir menyerupai setengah telur Dengan 1,5 layar Yang memiliki tinggi sekitar 27 meter Untuk menutup kubah Dipergunakan sebuah produk yang juga digunakan di beberapa masjid raya Seperti Masjid Raya Selangor di Shah Alam, Malaysia Ciri lain dari Masjid Raksasa ini adalah Pintu masuk ke dalam ruangan masjid, tinggi dan besar Dan mihrabnya adalah mihrab masjid terbesar di Indonesia Rancang bangun arsitektur Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya ini Dikerjakan oleh tim dari Institut Teknologi 10 November ITS, Surabaya Bersama konsultan ahli yang telah berpengalaman membangun masjid-masjid besar di Indonesia Mengingat posisi lahan yang labil dengan tingkat kekerasan yang minim Maka pembuatan fondasi dilakukan dengan sistem fondasi dalam atau paku bumi Tidak kurang dari 2000 tiang pancang bagi fondasi masjid ini Elemen arsitektur masjid ini Juga didesain sedemikian rupa Untuk mencapai keindahan, kemewahan serta keanggunan Antara lain, elemen hiasan kaca patri atau stained glass Hiasan kaca patri yang digunakan masjid ini Dibuat dengan sistem triple glaset unit Yaitu pelapisan panel kaca patri Atau panel bevel dengan kaca temperat yang menggunakan bahan dan mesin-mesin buatan Amerika Triple glaset unit ini, selain menghemat biaya Juga sangat baik untuk keperluan peredam suara bising Nah, bagaimana menurutmu sobat? Yuk mampir ke masjid ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!